Intro Shalom Jumlah Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam Wial Solafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari Senin dengan judul Percaya pada masa sulit Mari kita baca Masmur 44 Ed 18 dan 19 Semuanya ini telah menimpa kami Tetapi kami tidak melupakan engkau Dan tidak mengkhianati perjanjianmu Hati kami tidak membangkang Dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu Semua orang Kristen tahu dan pernah mengalami Saat-saat putus asa dan menderita Saat-saat ketika mereka bertanya-tanya Apa yang Tuhan lakukan Atau mengapa Tuhan membiarkan hal-hal ini terjadi pada mereka Para pemasmur sendiri mengalami hal serupa Dan melalui ilham ilahi Mereka mencatat apa yang telah mereka alami Terkadang kita merasa bahwa Allah memperlakukan kita dengan tidak adil Ketika penderitaan menimpa kita Kita merasa tidak pantas untuk mengungkapkan pikiran kita dalam ibadah umum atau bahkan dalam doa pribadi Kegagalan untuk mengungkapkan secara jujur dan terbuka Perasaan dan pandangan kita dihadapan Tuhan Dalam doa seringkali membuat kita terikat pada emosi kita sendiri Ini juga menyangkal keyakinan dan kepercayaan kita dalam mendekati Tuhan Doa kitab masmur memberikan jaminan Bahwa ketika kita berdoa dan beribadah Kita tidak diharapkan mencelah atau menyangkal pengalaman kita Doa kitab masmur membantu orang mengalami kebebasan berbicara dalam doa Kitab masmur memberi kata-kata yang tidak dapat kita temukan atau berani ucapkan Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu Walaupun engkau telah meremukan kami di tempat serigala Dan menyelimuti kami dengan kekelaman Penulis berbicara tentang bagaimana di masa lalu Tuhan telah melakukan hal-hal besar bagi umatnya Oleh karena itu penulis menyatakan Kepercayaannya kepada Allah dan bukan kepada panahnya Meskipun demikian masalah masih menimpa umat alam Ada daftar celaka dan ratapan panjang dan menyakitkan Namun bahkan di tengah semua ini Pemasmur berseru agar Tuhan membebaskan kami Karena kasih setiamu Artinya meski di tengah kesulitan Dia mengetahui realitas Tuhan dan kasihnya Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!